Terus terang, sangat menghindari isu Sarah ini. Karena bagi kami, terus terang, empat tokoh ini muslim, empat-empatnya. Saya rasa tidak perlu lagi kita berdebat mana yang lebih Islam, mana yang tidak Islam. Yang pasti dari empat itu, Kiyai Ma'ruf lah, yang paling Islamian. Assalamualaikum. Ngacir, Prabowo Sandi tak akan ikuti tes baca Quran dan minta hentikan isu Sarah. Ditulis oleh Gusti Yusuf di SeaWorld.com. Hai, berjumpa kembali dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat malam, Bad Fans. Ngacir, capres yang katanya muslim dan dipilih ulama malah ngacir ketika diminta tes baca Quran. Alasannya banyak banget. Terakhir, kubu BPN sampai meminta-minta untuk menghentikan isu Sarah. Wah, kok dibilang isu Sarah ya? Ini kan undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh, aspirasi masyarakat Aceh. Jurubicara Badan Pemenangan Nasional BPN, Prapowo dan Sandiaga Uno, Andre Rosyade, meyakini bahwa pembahasan yang lebih konkret seperti mengenai perekonomian Indonesia lebih memiliki pengaruh penting untuk masyarakat. Selain alasan tidak bisa menghadiri undangan untuk tes pecah Quran yang diusulkan Dewan Ikatan Dai Aceh, kalau terdapat debat capres dan cawapres oleh KPU, tim BPN pun ingin isu Sarah selama pemilu 2019 tidak terus dimainkan. Menurut Andre, kita mau bicara isu Sarah atau isu ekonomi keinginan masyarakat saat ini adalah lapangan kerja. Ekonomi bisa meningkat, di mana kesenggangan antara si kaya dan si miskin bisa berkurang. Gimana kebutuhan bahan pokok bisa terjangkau. Itu yang diputuhkan masyarakat, bukan lagi isu Sarah. Maka dari itu hentikan isu Sarah ini, empat-empatnya, capres dan cawapres, pemilu 2019 muslim, tambah Andre Rosyade. Kalau dibilang Pak Prabowo itu capres pilihan ulama, ulama dan umat sudah memutuskan Pak Prabowo, kami optimis. Kedua, Pak Prabowo sudah menandatangani kontrak dengan ulama dan umatnya. Ketiga, tidak pernah ada masalah melakukan kriminalisasi ulama. Prabowo adalah capres dan ulama dan umat. Ma'ruf adalah capres dipilih ulama untuk Jokowi. Itu bedanya, tutup Andre Rosyade. Hmm, ini ngelesnya makin ngaco. Tes baca Quran dibilang isu Sarah. Terus pemilihan kepala daerah di Aceh itu gimana dong? Lagi-lagi, kubu Prabowo gagal paham soal tes ini. Seperti yang dijelaskan Dewan Ikatan Dai Aceh, Tes ini aspirasi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan polemik keislaman kedua pasangan capres dan jawapres. Mau ngaku didukung ulama dan umat ya? Silahkan. Mau ngaku bisa bahasa Arab karena pernah tinggal di Yordania? Silahkan. Tapi masa tes baca Quran saja ngacir? Gini lho, ini Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Semua kandidat adalah muslim. Jadi masa sih pemimpin muslim dari negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia malah ngacir ketika diminta tes baca Al-Quran? Mungkin tes ini tidak terpengaruh terhadap elektabilitas. Tapi apa semua harus dihitung berdasarkan elektabilitas? Ini undangan dari perkumpulan Dai Aceh lho. Akan lebih baik jika dipenuhi lepas pengaruh atau tidak terhadap elektabilitas. Urusan ekonomi memang penting, tapi urusan agama ini juga tidak kalah penting lho. Setidaknya bagi mereka yang memilih pemimpin berdasarkan agama. Seperti waktu Ahok di Pilgada, banyak tuh yang teriak-teriak kalau pemimpin harus muslim, termasuk dari kalangan ulama juga. Nah, seperti apa yang kata Ketua Dewan Ikatan Dai Aceh katakan? Ini untuk menghentikan polemik keislaman kandidat Capres. Kalau saya sih, yakinlah baik Jokowi atau Prabowo itu muslim. Dan insya Allah bisa baca Al-Quran. Tapi bisa jadi Dewan Ikatan Dai Aceh ini merasa perlu untuk lebih diyakinkan lagi terkait keislaman Jokowi dan Prabowo. Di Aceh kan kepala daerah saja dites baca Al-Quran, apalagi untuk kepala negara. Ya, minima untuk mereka itu perlu. Kecuali nih ya, kalau kubu Prabowo merasa tidak perlu suara rakyat Aceh. Tapi saya yakin nggak begitu. Jadi seperti kata anggota TKN Jokowi Dodo Maruf Amin, Inas Nasrullah Zubir mengatakan Prabowo seharusnya menyanggupi usulan tes baca Al-Quran tersebut. Menurut Inas, sinyal tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan Ustaz Sambo yang mengaku guru ngaji Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Prabowo belajar mengaji sejak 1998 di Yordania. Artinya, bahwa Prabowo sudah sangat fasih membaca Al-Quran. Untuk itu, Ketua DPP Partai Hanura ini menanti kehadiran Ex-Danjen Kopassus untuk memenuhi undangan dari Dewan Ikatan Daya Aceh. Mari kita tunggu kehadiran Prabowo Subianto di Aceh pada tanggal 15 Januari 2019 untuk mengikuti tes baca Al-Quran. Senada nih, dengan Inas, Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf, Abdul Qadir Karding, menilai tes membaca Al-Quran bukan politik identitas. Pasalnya, ide itu datang langsung dari masyarakat, bukan diusulkan pasangan calon. Atas dasar itulah, menurutnya, Kubu Prabowo Sandi tak perlulah menolak tes tersebut. Uji baca Al-Quran yang diajukan ulama dan masyarakat Aceh kepada para kandidat capres-cawapres bukanlah politik identitas, karena ia datang dari keinginan masyarakat sendiri. Jelas beliau. Tuh kan, menurut katanya Ustadz Sambo, itu guru ngaji tinggal lama di Yordania. Ya sudah, apa susahnya sih? Tinggal datang, baca, lalu selesai. Setidaknya untuk menghargai masyarakat Aceh dan undangan para daya Aceh. Masa sih di tes baca Al-Quran saja ngajir? Apalagi kalau di demo dong. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman SeaWorld.com. Hijib pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.